Hai, selamat datang kembali di channel New Kristal Tarot bersama saya Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini. Ini pembacaan energi general untuk kehidupan, keuangan, dan action kamu. Action terkait dengan pekerjaan, karir, bisnis, ataupun kegiatan yang sedang kamu tekuni. Dan ini sangat general, dipastikan tidak akan cocok untuk semua zodiac yang saya bacakan. Itu sebabnya kamu tonton juga video pembacaan energi zodiac moon atau zodiac rising kamu. Kalau nggak tahu zodiac moon atau zodiac rising kamu, saya ada post video tutorial untuk melihat moon dan rising kamu. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya sebelum melanjutkan menonton video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal, 1 minggu atau 10 hari sebelum video ini saya post di publik channel ini, kamu boleh bergabung bersama teman-teman yang lain di membership level The Moon. Hanya dengan Rp49.900 kamu bisa mendapatkan akses untuk menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Dan untuk teman-teman yang ingin belajar membaca kartu tarot, kamu boleh bergabung di level The Hermit. Oke? Sekarang kita akan langsung menuju deck untuk melihat energi zodiac kamu periode 15 sampai 28 Februari tahun 2021. Hai Taurus Sun Moon dan Rising, kita lihat energi dominan apa yang akan Taurus Sun Moon dan Rising. Terasakan, dan ini tidak akan cocok untuk semua Taurus di luar sana karena ini bacaan general ya. Kalau tidak cocok, silakan keluar dan tonton video lain di channel ini. Taurus Sun Moon dan Rising lebih dulu saya kelihatan energi kehidupan kamu, Taurus. Taurus Sun Moon dan Rising lebih dulu saya kelihatan energi kehidupan kamu, Taurus. Or Adult. Or Adult. Or Adult. Ya, ada dia sebutkan Indigo Child ya. Jadi, ini seperti intuisi ataupun prasangka-prasangka ataupun ilusi ya. Yang memungkinkan itu benar, tapi memungkinkan juga itu tidak benar. Jadi, kamu harus bisa mencerna informasi yang kamu dapatkan ini sebaik mungkin, tidak menelannya mentah-mentah. Apakah informasi ini kamu dapatkan dari luar, ataukah dari orang lain, ataukah dari intuisi kamu sendiri, dari pandangan mata kamu sendiri, fikiran kamu sendiri. Jadi, semuanya harus kamu cerna baik-baik dan sinkronkan dengan logika. Jadi, jangan hanya mengikuti perasaan saja ya. Karena kamu hidup di dunia logika, kamu tidak akan bisa diterima di publik kalau kamu di sini hanya mengedepankan perasaan kamu saja. Jadi, semuanya tentang rasa. Saya rasa, saya rasa. Nah, itu tidak akan klik dengan orang lain. Tapi, lebih baik kamu berbicara dengan cara saya pikir itu lebih baik. Karena mereka akan tahu kamu berpikir, tidak hanya merasa. Oke? Saya lihat lebih dalam. Perusahaan nondan racing. Karena ada kaitannya dengan diplomatik juga di sini kamu ya. Jadi, akan ada kata-kata kamu. Mungkin kamu di sini akan dihadapkan dengan publik, ya. Menjadi juru bicara. Dan upayakan kamu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Tentang dasar-dasar yang harus kamu sampaikan. Tidak lari daripada tema yang dibawakan pada saat itu. Kalian dapat empat kartu di sini, Taurus. Yang pertama ada Five of Cups. Kemudian ada Knight of Swords. Dan ada, wow. Death. Dan ada Seven of Swords. Taurus, sepertinya ini situasi yang butuh strategi. Kamu harus susun strategi sebaik mungkin. Karena di sini saya merasakan kamu merasa kosong, sepi, dan sendiri. Kamu merasa ditinggalin pada periode ini. Sementara di sini kamu mengatakan kebenaran. Jadi, mungkin di sini ada sebagian Taurus yang menyuarakan kebenaran dengan apa yang dia saksikan, apa yang dia rasakan. Tapi, publik tidak percaya. Dengan Knight of Swords, kamu mungkin menyampaikannya tanpa berpikir panjang. Dengan berapi-api, ya. Karena Princess of Winter ini adalah energi yang benar-benar kalau ngomong itu tidak disaring dulu. Ada agresifitas juga. Dengan Seven of Swords, pikirkan baik-baik. Dan kalau perlu, kamu harus atur strategi dulu. Jadi, tidak semua apa yang kamu ketahui itu harus kamu katakan. Dengan Energy of Death, taruhannya cukup besar, Taurus. Jadi, ketika kamu di sini menyuarakan kebenaran, akan ada pihak-pihak di sini yang menyalahkan kamu. Padahal sebelumnya mereka itu mendukung kamu. Setelah itu kamu tahu siapa mereka, tinggalkan dengan kartu Death. Mereka tidak pantas lagi menjadi teman kamu. Atau menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan kamu. Ambil makna positif dari masalah yang kamu hadapi pada periode ini. Biarlah kamu tidak memiliki banyak teman. Satu teman, tapi berkualitas. Karena di sini teman kamu banyak, tapi saya lihat hanya mengasah kamu atau memetik kamu untuk kamu itu lebih ekspresif. Dengan mengeluarkan kata-kata yang mungkin frontal. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan media sosial juga. Sehingga, kamu bisa saja tersudutkan atau dipersekusi nantinya kalau kamu di sini salah dalam bertindak. Kalau ini belum kejadian, hati-hati dalam berkata-kata di media sosial atau mengatakan kepada orang lain. Karena orang lain nanti bisa mengatakan ke yang lain lagi dan mereka bisa saja buang badan. Dan tertuduhlah kamu. Oke? Jadi hati-hati ya. Dan mungkin akan ada pihak-pihak di sini yang akan mencoba untuk memancing-mancing emosi kamu. Oke? Saya akan lihat energi keuangan kamu, Taurus. Keuangan Taurus, The Empress. Time to Take Action, The Power of Creativity, Success that Allows for a Life of Luxury. Wow. Ya. Jadi dengan kartu The Empress ini kamu lihat bergelimang ya, berkilauan. Kamu memiliki kekayaan di sini. Keberlimpahan. Bisa saja ini dilimpahkan atau diberikan oleh anak kamu jika kamu mendapatkan atau memiliki anak yang sukses. Atau di sini dari pasangan kamu, jika kamu memiliki pasangan yang mungkin akan mendapatkan rezeki. Jadi, The Empress ini adalah energi keberlimpahan tapi tidak dia dapatkan sendiri. Melainkan berdasarkan itu datangnya dari orang-orang yang dia sayangi atau yang menyayangi dia. Jadi mungkin pada saat ini, periode ini, akan ada orang-orang yang menyayangi kamu yang akan muncul dan memberikan sesuatu kepada kamu bisa itu uang, benda. Karena mereka sayang sama kamu. Kamu merasa disayang juga pada periode ini. Karena sikap mereka itu begitu perhatian dengan kamu. saya lihat lebih dalamnya. Muncul King of Cups disini ya. Nah, ini The Empress dan disini King of Cups. Oke, jadi seseorang ini memang perasaannya totally sama kamu. Dan ada Ace of Pentacles. Wow, rezeki kamu disini ya. Oke, dan yang kamu dapatkan disini Nine of Cups. Ada kenyamanan, ketentraman, merasa tabungan cukup, hutang-hutang terlunasi, kreditan lunas, dan kamu mendapatkan pekerjaan baru ataupun proyek baru dan uangnya langsung cair disini, semuanya lancar ya. Jadi, kalau ada pembeli pun disini nggak PHP ya, ketika nanya. Kemudian deal, dan kamu disini ngerasa bersemangat sekali dalam menapaki kehidupan kamu terkait dengan pekerjaan, karir, dan disini uangnya juga lancar ya. Taurus. Dengan King of Cups, ada seseorang yang menyayangi kamu dan memberikan perhatian kepada kamu, laki-laki ataupun perempuan. Jadi, maksud saya kamu Taurus, laki-laki ataupun perempuan, maka energi King of Cups ini yang begitu menaruh perhatian kepada kamu. Dia seperti ingin memberikan perasaannya sepenuhnya kepada kamu, kepercayaannya, sehingga disini uang dia milik kamu, hidup dia milik kamu, dan kamu merasa sangat tentram sekali, merasa dicintai, disayangi, dan merasa memiliki persona, dan bisa menarik rezeki, menjadi magnet uang. Nah, seperti itu. positif sekali disini. Jadi, saya akan lihat dari sisi pekerjaan kamu, Taurus. Jadi, kalau saya lihat ya, di satu sisi akan ada orang-orang yang tereliminasi dari kehidupan kamu. Orang-orang yang tadinya itu pura-pura baik sama kamu, pura-pura mendukung kamu, ada masalah yang akan pecah disini. Kalau tidak ada masalah, kamu tidak akan tahu mereka siapa. pecah masalah ini disini, dan kamu tahu, oh, ternyata kamu adalah orang yang selama ini musuh dalam selimut, atau kucing berbulu domba, jadi kamu pikir dia imun-imun, dan bersahabat, padahal dia kucing besar, harimau, yang bisa saja menerekam kamu. Jadi, saya lihat pekerjaan, atau berbisnis. Jadi, di antara teman-teman kamu, atau orang-orang yang tereliminasi dari kehidupan kamu, disini telah kamu dapati orang-orang yang benar-benar tulus dan menyayangi kamu, dan bahkan memberikan kamu disini bentuk kasih sayang. Ada unity, do the right things for the right reason, compare the traditional versus of a process, to see which work for you, a spirituality-minded community. Oke, ini adalah daeropan, ya. Jadi, ada potensi kamu, ataupun hal-hal yang kamu miliki dari, ya, potensi, terkait dengan spiritual kamu, yang bisa mendatangkan uang disini. Atau memang kamu ada kaitannya dengan satu komunitas, ataupun terkait dengan spiritualis, ya. Yang ada kaitannya dengan kamu itu, kamu mengeluarkan uang, atau disini ada proyek baru, pekerjaan baru, yang terkait dengan kemampuan orang ini, ya. Jadi, bisa saja kamu disini selebgram, ataupun konten kreator, ya, yang mungkin akan membuat konten kreator terkait dengan spiritual, bisa saja, ya. Dan kamu menjalin kerjasama dengan seorang indigo child, ya. Disini ada anak indigo juga. Jadi, dia memiliki kebisaan, ya, saya katakan, ya. Yang kamu pandang, itu akan bisa menjadi konten yang menarik, atau publikasi yang sangat menarik, gitu, dan diminati oleh banyak orang. Oke, dengan Ace of Pentacles, itu baik, ya, dan itu akan booming nantinya, saya lihat. Ya, tapi itu adalah proses. Tapi, dengan kelimpahan kamu saat ini, itu bisa mendukung kamu. Karena kamu nyaman, kamu ngerasa tenteram, dan kamu ngerasa dimudahkan perjalanan kamu disini, dalam proyek, ataupun hal-hal baru ini. Nah, jika kamu disini ada kaitan dengan perusahaan besar, mungkin kamu akan terkait dengan seorang spiritual, yang mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan kamu, ya, atau ada kaitannya dengan bisnis kamu, tiba-tiba saja muncul di pikiran saya gedung, atau tempat. Jadi, ya, mungkin ada kaitannya dengan gedung, ataupun tempat yang akan kamu datangi di sini, ya. Saya akan lihat lebih dalam. Ya, bisa saja yang kamu datangi itu adalah seperti tempat-tempat spiritual, ya. Wisata spiritual. Laurus. Oke, cukup. Ada Age of Swords. Kemudian disini ada Seven of Wands. Dan kemudian ada Knight of Wands. Oke. Disini saya merasakan, ya, sebenarnya ketika kamu terkoneksi dengan seseorang spiritualis, ya, atau seseorang yang mengaku bisa membantu kamu dari sisi spiritualnya, kamu terbelenggu dengan cara fikir di sini. Terbelenggu dengan cara fikir yang mungkin kamu ngerasa cara inilah yang bisa membantu kamu. Oke. Sementara di sini, Seven of Wands dan Knight of Wands, kamu sebenarnya punya potensi untuk maju, dan kamu sudah memiliki sesuatu di dalam diri kamu untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hanya saja sih, di sini kamu tidak percaya diri. Kamu ragu-ragu. Dan kamu ngerasa tidak mampu tanpa dukungan spiritual, ya. Kamu tidak percaya diri dengan spiritual kamu sendiri. Nah, di sini kamu disarankan untuk percaya, deh, terhadap spirit kamu sendiri. Spirit itu energi, ya. Percaya terhadap energi kamu sendiri. Dan percayalah terhadap energi paling besar pengatur alam semesta ini Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu disarankan seperti itu. Karena, semakin kamu di sini larut dalam situasi ini, maka kamu semakin terbelenggu dengan cara berpikir kamu. Kamu akan semakin ngerasa takut, cemas, ya. Tidak berani keluar dari zona kamu saat ini karena kamu takut di luar sana menakutkan atau keluar dari belenggu ini kamu akan lebih tersakiti, kamu akan lebih terancam. Nah, ini akan membuat kamu ngerasa salah terus dalam langkah. Padahal, kamu di sini punya rencana yang bagus dan kalau kamu di sini bergerak dengan insting dan intuisi kamu sendiri tanpa ada kaitannya, koneksinya dengan spirit orang lain, ya. Atau spirit asing yang ada di dalam kehidupan kamu. Saya rasakan kamu bisa sukses sesuai dengan porsi kamu. Oke. Saya akan lihat dari kartu Oracle Cut. Aurusan Mundang Reising. Unlimited Possible. Iya. Jadi, saya merasakan kamu, mbak, belakangan ini sangat tertarik dengan pembahasan-pembahasan spiritual. Cerita horror, misalnya, pembahasan-pembahasan tentang masa lalu, leluhur, itu kamu sangat suka membahasnya pada periode ini. Dan Unlimited Possible ini dikatakan bahwa segalanya itu memiliki kemungkinan. Taurus. Jadi, kamu di sini hanya perlu mencerna dengan sebaik-baiknya. Menyatukannya dengan logika kamu. Stripping Illusion. Hati-hati dengan ilusi yang datang dan pergi. Stripping Illusion. Ilusi yang datang dengan cepat dan kemudian menghilang. Ini bisa membuat kamu kacau. Dan saya rasakan Stripping Illusion ini bisa saja datang dari spiritual ataupun apa yang kamu lakukan terkait dengan mendapatkan kepercayaan diri kamu yang berhubungan dengan koneksi spiritual ini. Spiritual asing. Ya, bisa saja kamu di sini berhubungan dengan seorang dukun ya, maaf ya. atau seorang yang mengaku bisa membantu kamu dari sisi spiritual. Karena Stripping Illusion ini ini seperti bayangan-bayangan yang membuat kamu takut ya, terbelenggu dan ngerasa terus membutuhkan dan membutuhkan orang itu sehingga kamu lupa bahwa kebutuhan yang utama adalah keyakinan terhadap diri kamu sendiri. ya, past, present, future. Apa yang kamu lakukan saat ini? Apa yang kamu perjuangkan saat ini? Itu berasal dari masa lalu. Jadi, ada situasi masa lalu yang membuat kamu mentoknya di periode ini. Dan, kalau kamu di sini nggak bisa keluar maka ini akan terus sampai ke masa depan kamu. Tapi, kalau kamu di sini bisa keluar dari sugesti atau cara fikir kamu maka kamu akan mendapatkan future masa depan yang baru atau yang tertata. Kalau di sini kamu akan seperti lebirin kamu akan berputar-putar terus dalam Stripping Illusion ya, hal-hal yang tidak nyata hal-hal yang tidak sesungguhnya yang tidak sebenarnya seperti membuat kamu ngerasa yakin kalau kamu terhubung dengan spiritualis kamu boleh terhubung dengan spiritualis ya, pejabat-pejabat besar pun memiliki ahli spiritual yang selalu mendampinginya dan bersama dengan dia tapi lebih dulu harus mengunci keyakinan kamu terhadap diri kamu sendiri kalau kamu nggak kunci itu dan membiarkan yang terbuka maka ya kalau kamu ketemu spiritual yang memang benar-benar itu membantu kamu ya tapi kalau di sini berdasarkan manfaat maka realistisnya kamu akan menerima resiko di sini terkait dengan terbelenggunya kamu dalam ya hal-hal yang harus kamu lakukan dan nggak ada putus-putusnya nanti ya hari ini kamu begini minggu depan kamu begini lusa kamu begini dan uang juga akan terus-terusan keluar ya karena prosesinya begini dan seterusnya begini dan itu nggak akan putus ya maaf mungkin ini tidak semua untuk Taurus ya tapi kalau memang ini resonate ya coba deh dikaji kembali ya prosesi kehidupan kamu karena masih ada kesempatan untuk kamu memperbaiki future masa depan kamu terkait dengan kartu past, present dan future ini oke terima kasih untuk Taurus yang menonton video ini walaupun nggak semuanya resonate ya saya berterima kasih untuk view comment like subscribe dan aktifkan notice-nya ya sampai ketemu di video berikutnya salam hangat penuh cinta bye